Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A10 handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP nya tadi sudah sempat kita bypass masuk ke menu pengaturan kita akan cek dulu untuk versi Androidnya ternyata sudah berada di versi Android 11 dan tingkat patch keamanan Androidnya berada di 1 Juni 2021 kemudian handphone ini sudah coba kita bypass akun Googlenya menggunakan metode mengganti kunci layarnya ternyata tidak bisa kebetulan untuk model kunci layarnya adalah pola nanti kita akan coba untuk melakukan bypass akun Google untuk metodenya sama yaitu dengan mengganti model kunci layarnya namun karena di versi Android 11 ini metode mengganti kunci layar sudah tidak bisa kita lakukan maka yang akan kita lakukan nanti adalah mendowngrade dulu firmwarenya jadi software dari handphone ini akan kita downgrade agar kita bisa melakukan bypass akun Google dengan metode mengganti kunci layarnya ini dia tadi sudah sempat kita masuk ke blok Magelang Flasher kemudian membuat kunci layar ternyata saat kita pilih menu open lock screen setting tidak bisa lagi pada versi Android 11 ini kita akan turunkan dulu versi Androidnya dengan melakukan full flashing firmwarenya sekarang posisi Androidnya masih di Android 11 dan tingkat patch keamanannya berada di 1 Juni 2021 untuk proses downgradenya kita membutuhkan komputer dan juga kabel data semua file yang anda butuhkan yang kita butuhkan sudah aku letakkan di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ini dia cara mengunduh filenya untuk firmware downgradenya kita akan mengunduh dari website samfw.com tinggal masukkan aja serial number untuk Galaxy A10 yaitu sma105g kalau sudah muncul saran serinya kita klik aja kalau sudah berhasil kita klik kita Scroll ke bawah selanjutnya kita pilih negara langsung aja ke Indonesia dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian kita Scroll ke bawah ini dia untuk firmwarenya kita bisa melakukan downgrade dari versi Android 11 ke versi Android 10 ataupun Android 9 dengan syarat versi binary nya masih sama jadi perhatikan disini untuk Samsung Galaxy A10 kebetulan pada saat video ini dibuat versi binary firmware nya masih berada di versi binary 7 dan pada versi binary 7 ini masih tersedia opsi downgrade ke Android 10 maupun Android 9 kita coba untuk pilih yang Android 10 saja di tanggal update nya tanggal 1 bulan 3 tahun 2020 kita klik aja di bagian firmware yang ini kemudian kita tunggu sampai berubah halamannya menjadi halaman download tinggal kita klik aja menu download direkt dan kita tunggu sampai muncul opsi downloadnya silahkan teman-teman bisa menggunakan internet download manager biar proses downloadnya nyaman dan apabila gagal downloadnya bisa diresam atau bisa dimulai ulang lagi oke ini dia untuk filenya sudah muncul tampilan downloadnya tinggal kita klik aja start download dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ternyata ukuran firmware nya cukup besar ya sekitar 2,5 giga 2 giga 476 MB tinggal kita tunggu aja sampai proses download firmware nya ini selesai nanti kita akan downgrade Galaxy A10 nya menggunakan firmware yang telah kita download ini selain firmware yang sudah kita download seperti tadi sudah kita siapkan juga file lainnya seperti Odin flash tool dan juga Samsung USB driver jadi kita wajib menginstall Samsung USB driver ini pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh Windows kita dan kebetulan disini aku sudah menginstall driver nya jadi tidak perlu aku install ulang lagi bagi teman-teman yang belum menginstall driver nya silahkan untuk ikuti aja panduan install driver nya sampai dengan selesai oke biasanya tinggal next-next saja kemudian langsung aja kita ekstrak untuk firmware yang sudah kita download tadi cara ekstrak nya kita klik kanan kemudian ekstrakto nama filenya ekstrakto sumfw.com kemudian sekian-sekian-sekian sampai menjadi sebuah folder ini dia firmware nya sudah berhasil kita ekstrak kemudian kita buka dulu folder hasil ekstrak nya dan nanti ada empat file yang akan kita flashing kan apbl.cp.csc kemudian untuk proses flashing nya kita akan gunakan Odin kita ekstrak Odin nya klik kanan dan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder Odin dan kita jalankan Odin ekse nya saat menjalankan Odin ekse nanti akan muncul notifikasi seperti ini bisa kita klik Oke aja sampai Odin nya berjalan jadi ini adalah Odin flash tool khusus Samsung untuk flashing firmware Samsung selanjutnya tinggal kita inputkan saja firmware yang tadi sudah kita ekstrak sesuai dengan nama kolom yang ada di Odin nya misal file ap file bl file cp dan csc kita inputkan sesuai dengan nama kolom ok kita mulai dari kolom bl kita klik aja menu bl nya kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengeksak firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian ini dia folder firmware nya untuk kolom bl kita pilih file bl jadi kita pilih dulu file bl kalau sudah kita klik open kita tunggu sampai ter-input kalau sudah ter-input selanjutnya kita pilih menu ap pada kolom ap dan kita pilih file ap kita klik open kita tunggu sampai ter-input untuk file ap ini inputnya paling lama karena ukuran file nya paling gede Oke selanjutnya kita ke kolom cp kita klik aja menu cp kemudian kita pilih file cp kemudian kita klik open kita tunggu sampai ter-input kalau sudah lanjut ke kolom yang terakhir yaitu file csc langsung aja kita pilih file csc nya dan kita tunggu sampai klik ter-input pada kolom csc selanjutnya semua file sudah berhasil ter-input dan hanya empat file ini saja Oke kita menuju ke tampilan handphone nya dulu siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan memasukkan handphone ini ke dalam mode download atau Odin mode caranya kita matikan dulu handphone ini kemudian kita bisa menekan dan menahan kedua tombol volume jadi sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita bisa colokkan kabel data ke handphonenya sampai masuk ke tampilan warna hijau Oke kita coba colokkan kabel data ke handphonenya dan ini dia tampilan warna hijaunya selanjutnya di halaman ini ada opsi untuk menekan tombol volume atas jadi volume up to continue untuk melanjutkan kita tekan tombol volume atas maka akan langsung masuk ke tampilan downloading ini adalah download mode pada handphone Samsung Oke kita lepaskan dulu aja kabel datanya nanti akan kita cek saat handphone ini terhubung ke komputer terbaca seperti apa jadi saat handphone sudah masuk ke download mode jika kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data maka handphone ini akan langsung terbaca di Odin sebagai kom sekian pada kolom di sebelah kiri Odinnya yang menandakan jika handphone ini sudah terbaca oleh Odin dan driver sudah bekerja selanjutnya untuk proses flashingnya klik aja tombol start dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai untuk proses flashingnya ini kira-kira memakan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 menit kita tunggu aja dan seperti biasa durasi pada video ini aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashingnya selesai akan muncul keterangan pas pada kolom di pojok kiri atas Odin flash toolnya kemudian handphone akan restart muncul logo Samsung Galaxy A10 kemudian akan restart lagi muncul tampilan installing system update kemudian akan restart lagi dan masuk lagi ke tampilan logo Samsung Galaxy A10 sekarang handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama mungkin lebih lama daripada durasi flashing firmware nya tadi untuk time loadingnya atau waktu loadingnya mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 menit ya jadi kita letakkan aja handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Oke seperti biasa ya kita percepat aja durasi loadingnya di video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang dengan versi firmware yang berbeda yang sebelumnya handphone ini terinstall versi Android 11 sekarang sudah berhasil kita downgrade ke Android 10 nanti akan kita buktikan bersama-sama kemudian untuk akun Google nya masih terkunci ya di sini masih ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik artinya untuk setup handphone ini kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet tidak bisa kita lewati walaupun ada menu lewatinya kita harus mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet baik itu menggunakan wifi ataupun data seluler kita coba untuk hubungan menggunakan wifi aja baru sekarang muncul menu berikutnya setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dan kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai jadi handphone ini sudah kita downgrade selanjutnya adalah kita Bypass akun Google nya untuk Bypass akun Google nya metode yang akan kita gunakan adalah mengganti model kunci layarnya kita ingat-ingat dulu untuk model kunci layar di handphone ini saat ini adalah berbentuk pola jadi modelnya adalah pola dan handphone ini masih terkunci akun Google nya mengapa handphone ini bisa terkunci akun Google keterangan dari user sebelumnya handphone ini mengalami kasus lupa kunci layar berupa pola kemudian sama usernya dilakukan hard reset atau web data via recovery mode dan ternyata saat di set up masih meminta pola untuk buka kunci layarnya kita gunakan opsi dengan akun Google ternyata user tersebut juga lupa akun Google nya untuk pola tidak tahu akun Google juga tidak tahu Oke sekarang kita masuk ke kasus inti ini kita membaipas akun Google pada Samsung Galaxy A10 sekarang kita akan bergabung lagi dengan tampilan Windows kita untuk proses Bypass nya kita sudah siapkan toolnya disini ada Samsung FRP tool v2.7 2021 kita eksek file ini sampai menjadi sebuah folder untuk passwordnya adalah magelang fleischer ternyata ada passwordnya ya kita ketikkan dulu passwordnya adalah magelang fleischer kemudian kita klik Oke kalau sudah kita ketikkan dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai dan file ini menjadi sebuah folder ini dia folder ekstraknya kita buka kemudian kita jalankan Samsung FRP 20 21x nya ketika kita menjalankan tool ini maka akan berjalan dan juga browser di belakangnya browser ini langsung mengakses ke website esivimware.com selaku developer dari tool ini dan untuk browser ini tidak kita gunakan bisa kita minimize atau kita close saja kita fokus ke esi Samsung FRP toolnya sekarang Oke lanjut kita bisa hubungkan handphone ini ke komputer lagi karena tadi kita sudah menginstal Samsung USB driver maka ketika handphone kita hubungkan lagi ke komputer dia langsung terbaca sebagai MTP device ini dia Samsung Galaxy A10 sudah terdeteksi kalau sudah terbaca lanjut kita klik menu Bypass FRP pada toolnya lalu akan muncul notifikasi info dan ada keterangan before start you must connect your device to WiFi jadi sebelum kita mulai pastikan lagi handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via WiFi perhatikan handphone sudah connect ke WiFi kemudian klik OK ini dialognya reading info kemudian installing driver kemudian launching browser event dan akan muncul notifikasi AC firmware di layar handphonenya notifikasi inilah yang akan kita gunakan sebagai celah awal untuk membaipas akun Google pada Galaxy A10 ini kita kembali ke tampilan handphonenya bisa kita lepaskan kabel datanya agar kita tidak mengganggu kemudian kita klik menu lihat sampai muncul aplikasi YouTube lalu kemudian kita akan dialihkan ke aplikasi browser seperti ini perhatikan ada notifikasi perbarui Samsung internet kita pilih batal aja kadang untuk browsernya ini bisa muncul Chrome ya selain Samsung internet kemudian disini kita akan mengakses blog magelang flasher tinggal kita ketikkan aja alamat url blognya pada address bar di browsernya untuk alamat url blognya adalah www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini kalau sudah kita ketikkan url dari blog magelang flasher kita klik aja masuk sampai blog magelang flashernya terbuka dan ini dia blog magelang flasher tercinta oke selanjutnya kita fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita bisa pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu Bypass FRP yang paling bawah jika muncul iklan bisa kita klik tutup atau close di pojok kanan atas ini ada logo X selanjutnya kita akan masuk ke halaman FRP Google akun dan kita akan fokus ke bagian spesial shortcut Android jadi sebelumnya kita coba untuk open lock screen setting ternyata tidak bisa masuk ke halaman untuk merubah model kunci layarnya karena versi sebelumnya Androidnya adalah Android 11 kita coba dulu untuk masuk ke open setting menu dan kita akan cek versi Androidnya berhasilkah kita downgrade atau tidak masuk tentang ponsel informasi perangkat lunak dan perhatikan versi Android sudah berubah menjadi Android 10 dan tingkat patch keamanannya berada di 1 Maret 2020 tanggal 1 bulan 3 tahun 2020 oke setelah Androidnya berhasil kita downgrade dari Android 11 ke Android 10 sekarang kita akan mengganti model kunci layarnya dengan memilih menu open lock screen setting menu nomor satu yang paling atas kita klik aja open lock screen setting dan perhatikan sekarang kita bisa mengganti model kunci layarnya di halaman ini di halaman lindungi ponsel anda ada beberapa opsi ingat ya model kunci layar sebelumnya adalah pola maka biar berbeda kita ganti menjadi pin saja oke kita pilih pin kemudian kita bikin pin yang mudah misal aku bikin pin 1234 kemudian kita klik lanjutkan kita konfirmasi ulang untuk pinnya yaitu 1234 kemudian aku klik OK dan sekarang model kunci layarnya sudah ganti oke di sini kita bisa pilih lewati aja model kunci layar sudah berhasil kita rubah dari pola menjadi pin kita akan buktikan sekarang kita bisa kembali sampai di halaman pilih jaringan wifi dan pastikan lagi handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian kita set up kita klik berikutnya jadi model kunci layarnya sebelumnya adalah pola dan kita tidak tahu polanya sekarang sudah berubah menjadi pin dan kita tahu pinnya maka untuk bypass akun Google nya tinggal kita masukkan aja pin yang tadi kita buat tadi kita buat pin 1234 kemudian kita klik berikutnya sekarang sudah tidak kita temukan lagi halaman verifikasi akun anda yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja sampai di sini akun Google sudah berhasil kita bypass tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting silahkan bisa kita lewati saja Samsung akun misalnya kita lewati kita fokus saja dulu sampai handphone ini ini berhasil kita set up ke tampilan menu temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti aja di pojok kanan atas keluar dari proses kita pilih ya perhatikan wow Samsung pay ini selalu mengganggu ya silahkan nanti di disable aja Samsung pay nya oke handphone sudah berhasil kita set up ya tinggal kita klik ya kemudian handphone masuk ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghilangkan kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin maka untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi untuk unlock kunci layarnya pinnya masih sama 1 2 3 4 kemudian oke langsung masuk ke tampilan menu apabila teman-teman ingin menghilangkan kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian masuk lagi ke bagian kunci layar ini dia kunci layarnya kemudian kita bisa ganti kunci layarnya atau hapus kunci layarnya klik tipe kunci layar masukkan dulu pinnya kemudian berikutnya dan kita bisa hapus saja pilih usap tidak ada pengaman sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar akun Google juga sudah terbypass metode ini gratis kita tidak perlu membongkar handphone dan juga tidak perlu menggunakan dongle tidak perlu membayar kredit untuk tool tertentu semuanya gratis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi not